Topiknya kayak di luar sebenarnya, tapi oh begitu masuk, ternyata seperti ini ya, asik juga ya. Selamat datang di Dwi Jendra TV bersama saya, Agung Laksmi. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, tapi juga mungkin sedikit agak berat ya. Nah, topik kita hari ini adalah arsitektur sebagai ekspresi komunikasi budaya. Nah, hari ini saya kedatangan dua orang narasumber yang cantik-cantik, tapi juga ekspert di bidangnya. Itu sudah pasti ya. Oke, saya akan perkenalkan narasumber pertama kita yaitu Ibu Desa Sukmawidiani. Halo, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Ibu kan dosen dari Prodi Arsitektur nih. Iya, oke. Dan selanjutnya Ibu saya yang cantik ini yaitu Ibu Alit Pratiwi. Halo Ibu, terima kasih sudah hadir bersama saya di sini. Baik, topik selanjutnya nih. Ibu Desa, sebagai dosen dari Arsitektur. Ibu bisa enggak jelaskan sedikit aja, bagaimana sih komunikasi itu mempengaruhi dari desain arsitektur, terutama di Bali ya, dimana di Bali ini kan memang budayanya kental sekali ya, kental sekali terus juga sebutannya di Island of Codes gitu ya. Silahkan Ibu. Baik, untuk komunikasi dalam dunia arsitektur ini sangat penting sekali di luar kita membicarakan masalah fisik dalam suatu arsitektur. Ini ada banyak nilai-nilai budaya yang perlu disampaikan dalam dunia, dalam suatu karya arsitektur yang diciptakan oleh si arsitektur ini. Jadi tidak serta-merta hanya masalah fisik, struktur, dan lain sebagainya. Sementara banyak makna, banyak hal-hal penting berkait dengan budaya lokal yang ada di wilayah tersebut itu perlu disampaikan melalui arsitektur ini. Jadi bagaimana kita sebagai arsitektur mewadahi itu semua ke dalam suatu karya arsitektur. Sehingga orang-orang atau masyarakat lokal itu dengan gamblang bisa membaca apa sih tujuan dari bangunan ini ada seperti itu. Oke, jadi seperti ada hubungan ya sama komunikasi? Ya, kenapa hubungannya? Ya, ya. Ah, mumpung nih kita lagi ngomongin komunikasi. Ada pakarnya juga. Nah, kalau dari pandangan seorang dosen ilmu komunikasi ini, menurut Bu Alit bagaimana sih peran komunikasi itu agar arsitektur ini bisa diterima di masyarakat? Baik, jadi jika kita berbicara mengenai peran komunikasi ya dalam dunia arsitektur sebenarnya sangat vital. Apalagi di sini kita membahas mengenai budaya lokal di Bali. Bagaimana komunikasi efektif antara si arsitektur dengan masyarakat ini dapat bisa mempertahankan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai budaya tersebut dapat dipahami oleh seluruh pihak seperti itu. Nah, di sini juga penggunaan media, baik itu media modern atau media tradisional juga membantu dalam mengkomunikasikan serta mengedukasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai budaya yang ada pada bentuk ruang arsitektur itu sendiri. Jadi masyarakat bisa lebih paham jika ada bentuk-bentuk bangunan atau arsitektur, jadi mereka paham oh ini ada nilai budayanya nih, oh ini ada nilai-nilai arti-arti tersendiri di dalam bangunan atau ruang-ruang arsitektur di balik seperti itu. Nah, di sini media-media tersebut tidak hanya media modern atau media tradisional seperti misalnya workshop, terus seminar, atau podcast seperti ini juga sangat membantu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang dimana nantinya masyarakat bisa lebih mengapresiasi arsitektur itu sendiri. Oke, memang media itu penting sekali ya untuk mempromosikan arsitektur ini ya, karena kan sekarang ya banyak yang tidak paham gitu tentang apa sih arsitektur, apa ada yang dibalik arsitektur itu ya nilai-nilai yang ada. Iya, oke. Ibu Desa, ada nggak contoh konkret dari bagaimana komunikasi ini mempengaruhi arsitektur? Berperan ya, misalnya ada proyek-proyek yang ada di Bali, mungkin Ibu bisa menjelaskan salah satu contoh konkretnya. Baik, contoh konkret di sini, misalnya di luar dari tim, maksudnya arsitektur ini tidak bisa bekerja sendiri, dia itu bekerja dengan timnya, bagaimana kita bekerja dengan tim serta masyarakat lokal yang ada di sekitarnya juga, yang perlu juga memahami apa sih yang akan kita kerjakan ini, apa sih yang akan kita bangun ini. Kemudian, selain komunikasi dengan sesama, maksudnya dengan sesama manusia, kita juga perlu bagaimana mewadahi budaya, nilai budaya ataupun maksud dari keinginan dari si pemilik, pemilik bangunan, pemilik karya arsitektur ini agar terpenuhi dalam suatu karya arsitektur. Contoh konkret, misalnya kita lihat pelabuhan Sanur, tahu kan pelabuhan Sanur yang baru, yang ada di pantai Matahari Terbet, itu bentuknya itu seperti perahu. Bentuknya seperti perahu, di sini si arsitektur ini ingin memperlihatkan bagaimana fungsi dari si bangunan ini. Jadi, bangunan bentuk perahu inilah yang diambil dari arsitektur ini tanpa kemudian mengesampingkan nilai-nilai dari budaya, nilai-nilai dari budaya lokal khususnya di Bali. Jadi, orang-orang awam yang sekedar lewat ataupun yang menggunakan fasilitas tersebut, jadi dengan gamblang bisa melihat, wah ini bangunan fungsinya pelabuhan, karena bentuknya seperti perahu atau lain sebagainya, seperti itu. Kalau misalnya di tradisional Bali, kita bisa lihat dari penggunaan-penggunaan ornamen dari arsitektur Bali itu sendiri, misalnya relief-relief seperti itu. Kalau misalnya di Bali itu kita sebutnya patruk, ukiran-ukiran. Jadi, di situ itu ada cerita, cerita yang ingin disampaikan oleh pemilik bangunan ataupun masyarakat lokal, ingin disampaikan kepada masyarakat di sekitarnya, masyarakat atau generasi berikutnya. Dan itu tidak boleh terutus di tangan kita. Jadi, kita harus melestarikan itu dan bagaimana kita meneruskan itu ke masyarakat, ke generasi berikutnya, ke anak cucu kita. Sehingga, keinginan dari si pemilik bangunan ini bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Pelabuhan Sanur itu kan memang viral sekali ya. Jadi, tapi saya baru tahu ini dari ibu desa sendiri, ternyata ada filosofi di balik bangunan itu, entah itu dari segi bentuknya ataupun reliefnya, seperti itu ya. Nah, sekarang dari sisi komunikasi ini, sudut pandang komunikasi. Kan tadi pelabuhan Sanur sudah terbentuk gitu. Apakah ada strategi komunikasi tertentu yang dipakai dalam konteks tersebut? Jadi, mungkin untuk memviralkan atau agar masyarakat itu bisa tahu bahwa ini loh pelabuhan kami yang baru, seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk strategi sendiri ya, strategi sebenarnya ada banyak banget strategi yang bisa dilakukan, terutama untuk mempromosikan kepada masyarakat. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan salah satunya adalah strategi komunikasi partisipasi. Yang dimana kita bisa mengajak komunitas-komunitas untuk ikut bergabung dalam proses dari awal, yaitu perencanaan desain hingga pembangunan. Dengan alasan supaya masyarakat ini lebih memiliki rasa tanggung jawab dan lebih merasa memiliki akan bangunan tersebut. Jadi, jika masyarakat sudah merasa memiliki dan bertanggung jawab, otomatis akan timbul rasa ingin mempertahankan, seperti itu. Nah, selain strategi komunikasi partisipasi, ada juga strategi storytelling atau narasi budaya. Seperti yang disampaikan oleh ibu desa tadi, di setiap relif-relif bangunan tersebut ada artinya ya. Nah, melalui storytelling atau narasi budaya inilah, kita bisa membantu mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut, agar anak cucu kita nantinya itu juga bisa tahu nih, oh bangunan ini artinya ini, oh tempat seperti ini awalnya itu berbentuk karena ini. Jadi, anak cucu kita itu tahu filosofinya. Dengan tahu filosofi bangunan tersebut, maka akan timbul rasa untuk mempertahankan, untuk ingin menjaga, seperti itu. Karena kalau tidak dari storytelling atau tidak dari seminar, seperti ini podcast, mungkin masyarakat tidak akan tahu ya bahwa ada pelabuhan baru. Mungkin kalau masyarakat yang tidak terlalu fokus itu melihat, kenapa ya macet di daerah Sanur itu, ada apa gitu. Ternyata itu ada pelabuhan baru yang bisa kita lihat melalui media-media tersebut. Ngomongin soal media nih, nah sekarang kan kita sudah masuk ke era globalisasi, yang di mana teknologi itu sudah berkembang dengan pesat ya. Jadi, menurut para narasumber nih, menurut ibu-ibu ini yang cantik-cantik depan saya ini, bagaimana sih pengaruh dari teknologi dan globalisasi terhadap ekspresi komunikasi budaya di dalam arsitektur? Siapa dulu ini? Silahkan. Mungkin seniornya dulu. Oke, kalau misalnya di era globalisasi dengan teknologi yang semakin canggih, ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kami seorang arsitekt, itu bagaimana mengemas nilai-nilai dari budaya ini dalam suatu arsitektur. Jadi, di sini arsitektur itu berbicara, jadi bukan arsitektnya yang ngomong bahwa bangunan ini maksudnya begini, 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 tapi si bangunan itu sendiri, karya arsitektur itu sendiri yang menyampaikan kepada penghuni ataupun sifitasnya di dalamnya itu bahwa maksud atau fungsi dari bangunan ini adalah begini, seperti itu. Jadi, kaitannya dengan teknologi di sini, bagaimana si arsitekt itu menggali inovasi-inovasi baru untuk diterapkan pada karya-karya arsitektur. Jadi, tidak perlu bentuknya, bentuk-bentuk lampau atau bagaimana. Tapi, kita tidak mengesampingkan nilai budaya di sini, tetap kita mengambil budaya ini melalui makna yang ada dalam budaya ini. Jadi, tidak serta mata, misalnya dalam pembangunan perumahan tradisional Bali itu ada ornamen begini, itu bisa dikemas dalam maknanya itu kita ambil. Jadi, kita tidak menghilangkan makna itu, tapi kita juga dapat menggunakan, menerapkan teknologi yang sudah semakin modern ini. Misalnya, kita menggunakan material yang memang efektif di zaman sekarang. Tidak lagi kita menggunakan material-material lama yang memang tingkat keawetannya itu memang agak enek. Oh, oke. Jadi, kita dapat menggunakan material baru yang mengikuti teknologi dengan tidak mengesampingkan budaya-budaya, nilai-nilai budaya yang ada di kawasan tersebut. Seperti itu, daerah itu. Jadi, arsitektur itu sendiri bisa menyampaikan keinginannya. Menyampaikan keinginannya kepada masyarakat kita bahwa ini, ini maksud dari bangunan ini ada. Seperti itu. Oh, oke. Mungkin kalau dari Bu Arif? Menurut saya, dari globalisasi sendiri sebenarnya membawa dampak yang baik ya. Bagaimana adanya pertukaran antar budaya yang menghasilkan adanya banyak ide-ide baru, apalagi untuk dunia arsitek. Jadinya banyaklah dapat ide-ide dari luar, seperti itu. Nah, dengan adanya globalisasi ini juga bisa memaksimalkan komunikasi visual ya. Kalau misalnya dalam dunia komunikasi, dengan adanya globalisasi, komunikasi visual bisa dapat meningkat dan bisa berjalan sesuai dengan perannya sendiri, seperti itu. Oke. Jadi, seperti kayak social media mungkin juga penting ya. Karena teknologi itu kan tidak lepas dari peranan social media yang sekarang hit sekali. Saya melihat pelabuhan Sanur atau melihat yang lain itu lewat social media, kayak TikTok, Instagram, seperti itu. Dan juga bangunan zaman sekarang, mungkin masyarakat milenial ya. Kalau kita sebut milenial. Gensi. Gensi, betul. Jadi, Gensi ini kita lihat sangat menyukai bangunan modern minimalis ya. Nah, jadi modern minimalis, tapi tidak mengurangi makna, mungkin kita bisa, apa ya, kalau di Bali-nya mengadungkan gitu ya. Kita ambil filosofi dari arsitektur tradisional Bali. Oke. Tidak hanya, jadi kita bisa mengemasnya dalam bentuk modern, seperti misalnya contoh di bangunan yang ada di Kitamani ya. Ah ya. Yang viral saat ini misalnya, kayak kafe-kafe, kafe soft, seperti itu. Itu dia bagaimana mengemas itu dengan bentuk yang modern yang memang sedang digemari pada saat itu. Tapi tidak mengesampikan nilai budaya. Saya sempat berdiskusi dengan seorang arsitektnya. Itu mereka tetap menggunakan konsepsi dari arsitektur tradisional. Misalnya, konsep Trihita Karana, itu tetap mereka gunakan, tapi bagaimana itu dikemas menggunakan inovasi-inovasi baru. Sehingga pengunjung itu memperoleh pengalaman baru pada saat ada di panggilan tersebut. Oh, oke. Jadi, mungkin ditambahkan. Silahkan kalau kalian mau ditambah. Oke, mungkin seperti katanya Ibu Amin tadi ya, social media di jaman sekarang memang sangatlah memberikan efek yang total. Yang ngebum gitu ya. Karena apalagi kan sekarang, kalau kita nggak ada handphone, pasti kita bingung kan. Jadi, dari sana lah kita jadi cepat mengetahui apa sih update-an sekarang. Dan dalam hal ini, dalam hal arsitektur ini juga Gen Z tidak mau ketinggalan update berita. Misalnya update info mengenai arsitektur apa sih sekarang yang lagi disenangi. Apa-apa sih yang lagi disenangi. Iya, betul-betul. Tempat untuk Instagram sebelumnya. Iya, betul-betul. Oke, ini benar-benar sebenarnya ini topik yang tidak terlalu berat dan memang sudah ada di keseharian kita ya. Cuma mungkin dari temanya itu agak sedikit berat jenisnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Desa dan Ibu Alet karena sudah memberikan saya terutama ini wawasan tentang ternyata komunikasi dan arsitektur itu bisa di mix and match dan saling berhubungan ya. Saling berhubungan. Iya, jadi saya punya ilmu baru ini. Nah, sebelum kita selesai nih gitu, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Mungkin dari Ibu Desa, selaku ekspert di bidang arsitektur, dan Ibu Alet selaku ekspert di bidang komunikasi. Yang mudah dulu dong sekarang. Oh gitu. Eh, tapi Ibu kan juga mudah, Bu. Belum terlihat, Tua. Oke. Oke. Mungkin dari, boleh? Boleh, Bu Alet dulu? Oke, silahkan. Aduh, saya takut mendahului. Ah, mendahului apa? Boleh Ibu Desa? Nah, bagaimana ya? Oke, silahkan. Tadi, kayaknya gimana? Mungkin ada pesan-pesan untuk generasi Genzi sekarang, gitu ya. Dari sudut pandang komunikasi, mungkin Ibu Desa, dari sudut pandang arsitektur, gitu ya. Silahkan. Oke, mungkin pesan saya untuk para-para Genzi ini, sebenarnya sih juga termasuk Genzi ya. Ah, oke. Mungkin bisa, social media dan globalisasi sangat bagus untuk kita semua, untuk kita meng-update diri kita. Tapi, jangan sampai dengan adanya banyak budaya-budaya luar yang masuk ke kita, jangan sampai kita merupakan budaya kita sendiri, budaya leluhur kita. Karena, itu adalah hal yang sudah dititipkan oleh leluhur untuk kita jaga bagaimana kita bisa menjaga budaya kita, budaya Bali, agar nantinya anak cucu kita bisa merasakan juga nih, budaya-budaya yang sudah pernah kita rasakan saat ini. Seperti itu, jangan sampai hilang, tergerus dengan adanya globalisasi. Oke, bagus ya. Pesannya bagus ya. Mendalam. Mendalam ya. Dari komunikasi benar-benar kelihatan ekspertnya, gitu. Sekarang dari, mungkin dari Ibu Desa. Sebenarnya sih kita, kalau kita ya, kita get millennial kalau masalahnya, bukan Genzi lagi. Iya, betul. Kita gen millennial yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan arsitektur. Jadi, arsitektur ini tidak hanya, maaf, komunikasi ini tidak hanya antara manusia dengan manusia. Jadi, ini dalam dunia arsitektur itu dalam antara bangunan dengan bangunan juga bisa berkomunikasi. Bangunan dengan si manusia, bangunan dengan alam. Kita itu juga harus saling berkomunikasi, sehingga komunikasi itu penting untuk kita di masyarakat, untuk kita di, apalagi di dunia arsitektur kalau saya. Jadi, kita tidak bisa menghilangkan nilai komunikasi ini dalam arsitektur. Betul, betul. Bagaimana kita meng-create suatu karya arsitektur, sehingga orang-orang bisa melihat apa yang diinginkan, apa yang ingin disampaikan oleh si arsitek atau si owner, pemilik bangunan ini. Sehingga kita tidak perlu lagi menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh bangunan yang tujuannya, tujuannya saya buat bangunan ini adalah begini-begini. Kita tidak perlu lagi, sehingga orang-orang awam pun yang tidak mengerti arsitektur pun bisa membaca, membaca apa sih bangunan ini, apa sih konsep dari bangunan ini. Jadi, selain itu juga kita tidak bisa mengesampingkan nilai-nilai budaya seperti yang dibilang Ibu Alit tadi, dimanapun kita berada, mau di Bali, mau di luar Bali, itu kita tidak bisa menghilangkan nilai budaya itu. Bagaimana kita mengebas budaya ini, kita masukkan ke arsitektur, kita masukkan ke bangunan, sehingga bangunan ini bisa memiliki makna, hanya makna, makna dari budaya itu sendiri. Jadi, walaupun kemasannya, fasadnya, tampilannya itu masih memang modern, yang instagramable, yang memang diminati pada saat itu, seperti itu. Oke, pesannya juga mendalam ya, sangat, gimana ya? Kemalaman, saya tertutupi pesannya itu. Tidak apa-apa Bu, tapi kan jadinya, kita, oh pesannya itu amat sangat membekas gitu, oh ya benar gitu, jadi terbuka. Semoga benar. Iya, semoga. Semoga dapat digunakan oleh biasa. Betul, betul, betul. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber saya yang cantik-cantik ini, luar biasa sekali, benar-benar saya topiknya kayak di luar sebenarnya, tapi, oh begitu masuk, ternyata seperti ini ya, asik juga ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu-Ibu yang cantik ini. Oh, pasti, semoga kita ada ya, episode-episode yang seperti inilah terkait dengan konteks ini. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, komen di bawah, jika mungkin kalian ingin membicarakan topik-topik tertentu. Nanti kita akan membahasnya di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Dwi Jendera TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Dwi Jendera TV.